Intro Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Tengkapi fasilitas pembangunan kapal selam PT. Pali Indonesia gandeng dua mitra strategis Dikutip dari indomiliter.com PT. Pali Indonesia melakukan penanda tanganan kerja sama strategis Dengan Synchrolif Amerika Serikat Dalam pengadaan shift lift oleh Hans van Ververden Beserta jejaran Selain itu juga dilakukan penyerahan dokumen strategis pembangunan JETI Bersama PT. PP yang diwakili oleh Pandey Ketutgede Karmawan Selaku senior vice president Beserta jejaran Sebagai informasi, ship lift adalah jenis sistem angkat kapal Yang digunakan untuk memindahkan kapal dari air ke daeret atau sebaliknya Sementara JETI adalah struktur yang memanjang keperairan Dan biasanya digunakan untuk membongkar atau memuat kapal Atau sebagai dermaga untuk kapal Agenda penanda tanganan kerja sama dipimpin langsung oleh CMO PT. Pali Indonesia Wilgo Zainar Dan didampingi oleh COO Iqbal Fikri Serta komisaris independen Cudmetia Adrina Dan jejaran manajemen lainnya Setelah 28 Maret 2024 PT. Pali Indonesia telah menanda tangani kontrak pembangunan kapal selam Pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bekerja sama dengan mitra strategis global Dimana sebelumnya PT. Pali Indonesia telah menerima tambahan penyertaan modal negara dari APBN tahun anggaran 2021 Sebesar 1,28 triliun rupiah Untuk melengkapi fasilitas pembangunan kapal selam Fasilitas sieve lift dan dermaga yang akan dibangun merupakan bagian dari infrastruktur utama Untuk mendukung proses operasional bisnis PT. Pali Indonesia Khususnya pembangunan dan pemeliharaan kapal selam Teknologi yang digunakan pada sieve lift ini tergolong modern Dengan spesifikasi umum seperti kemampuan normal lifting capacity 6000 ton Hingga maksimum lifting capacity 9.240 ton Transfer sistem total capacity 3.690 ton Dengan dimensi panjang platform 100 meter Dilengkapi dengan penggerak elektrikal motor Dan tersertifikasi oleh Lloyd Register Dampak yang diharapkan dari pembangunan fasilitas sieve lift dan dermaga ini Adalah peningkatan kesiapan PT. Pali Indonesia sebagai galangan kapal Yang mendukung whole local production produk kabel selam Serta peningkatan kapasitas dan kemampuan produksi PT. Pali Pali Indonesia